Jadi ada banyak banget komen yang masuk mengenai nanyain gue ganti PP atau foto profil Ada yang nanyain source nya, ada yang nanyain alasannya kan Dan bahkan ada yang ngatur supaya gak ganti foto profil ya kan Ada juga yang ngatain gue gak setia karena ganti waifu ya Kadang gue heran ini sebenarnya kesalahpahaman macam apa sih Jadi dikiranya foto profil gue itu adalah yang gue jadiin waifu gitu Ya mungkin ada bener ya juga Tapi ya kalau karakter-karakter yang gue jadiin foto profil tuh ya memang tergantung mood gue aja Gue tuh gak terlalu suka diatur-atur dan juga memang gue suka ganti-ganti foto profil tiap beberapa saat lah gitu Dan kebetulan gue lagi demen sama Lanzu ya Karena memang dia di Nijigasaki 2 tuh Maksud gue di season 2 tuh memang enak aja ngeliat karakter dia gitu Dan juga sifatnya gak seburuk di gamenya ya kan istilah ya Kalau yang versi anime nya bisa ditoleransi lah Lanzu disini dan akhirnya menjadi nyaman aja buat ngeliat dia Dan gue memang suka nambahin editan gradient di foto karakter-karakter anime yang gue simpan ya Jadi dia lebih catching aja lebih nyaman aja dan mata pun enak aja yang ngeliatnya Jadi kebetulan pas foto Lanzu gue edit nambahin gradient dan lebih seger kayak gini Jadinya ya it's good Gue akan ngejadiinnya foto profil gitu Ya itu aja sih istilahnya gue kadang ngedit-ngedit beberapa foto yang gue jadiin kandidat buat jadi foto profil gue Dan kebetulan kali ini yang menang dalam hati gue adalah Lanzu ya kan Makanya gue jadiin foto profil Sebelumnya kan kanon tuh Jadi mungkin nanti di season 2 Love Life Superstar mungkin ada frame yang bagus lagi dari kanon Mungkin gue akan jadiin karakter kanon jadi foto profil lagi bisa jadi nanti ya kan Tapi buat sekarang gue lagi nyaman dan demen dengan foto profil sekarang Tapi memang frame-frame dari Love Life tuh gue akuin bagus-bagus semua ya Istilahnya enak aja buat di edit gitu gambar-gambar dari Love Life Makanya dari dulu gue selalu ngebikin thumbnail pun banyak kan dari karakter Love Life ya kan Serius kalo kalian ngikutin channel gue sejak lama itu Setiap beberapa saat itu Istilahnya dalam 10 atau 20 video pasti ada karakter Love Life yang gue jadiin thumbnail Bahkan mungkin ada yang lebih dari 5 kali ya gue pake thumbnail yang sama gitu ya Karakter dari Love Life mungkin kalian sering perhatiin juga lah Mungkin ya memang mood gue lagi seneng aja kayak gitu Dan gue ademen ngikutin endpage frame in ordernya Love Life itu di Facebook Jadi sering lewat juga ya kan bahan-bahan buat dijadiin thumbnail dan memang ya Salah satu frame terbaik tuh ya framenya dari Love Life lah Enak aja buat di edit gitu ditambah gradient dan jadinya nyaman buat dilihat mata Ya mungkin kalian ada yang sependapat juga ya Atau mungkin gimana Ya intinya itulah dia Jadi gue ganti foto profil tuh tergantung mood gue juga Kapan mau gue ganti ya sebenernya itu hak gue 100% sih Kalaupun kalian pertanyakan atau kalian larang-larang itu bukan hak kalian Tapi adalah paling gak kali ini gue kasih jawaban ya kan atas pertanyaan itu Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas soal itu Sebenernya gak penting banget sih untuk dibahas Tapi paling gak jadilah ya kan Kalau di channel ini semua yang gak penting pun jadi pembahasan gitu Mungkin kalian udah maklum juga ya Jadi ya sekian dulu bye 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 Sampai jumpa Sampai jumpa